Kembali di debat pertama calon presiden 2024, pemirsa kita akan kembali memantau bagaimana suasana di berbagai posko kemenangan dan juga di beberapa lokasi lain termasuk bagaimana suasana terkini perjalanan para calon ini menuju ke KPU. Kita akan melihat bagaimana inilah suasana dari posko kemenangan paslon 01 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. Di tempat inilah nantinya juga akan nonton bareng debat di selenggarakan. Ini kita bisa melihat bagaimana beberapa simpatisan juga telah mendatangi Jalan Diponegoro nomor 10 Menteng ini pada malam hari ini. Dan tadi sempat melihat bahwa calon wakil presiden Muhaymin Iskandar telah juga datang menyapa para pendukungnya di Jalan Diponegoro nomor 10 Menteng. Rencananya Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar akan berangkat bersama menuju KPU. Sementara di sisi lain pemirsa kita bisa melihat bagaimana inilah iring-iringan dari pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka. Kita bisa melihat inilah suasana atau iring-iringan pasangan calon ini menuju ke KPU. Hingga saat ini kita informasikan bahwa calon presiden yang sudah hadir di KPU ini tadi kita lihat bersama ya baru ada Ganjar Pranowo dan juga Muhammad MD. Mahfud MD maksud kami. Dan kali ini yang Anda saksikan adalah perjalanan dari pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka. Debat akan dilaksanakan di halaman kantor KPU Jakarta. Nanti di sana juga saat ini sebelum dijalankannya debat memang telah disiapkan beberapa acara menantikan debat pertama calon presiden 2024. Kita akan pantau kondisi dan suasana di lokasi debat di KPU Jakarta. Ini dia di mana memang telah disiapkan acara oleh TV penyelenggara sebelum debat dimulai. Kita bisa melihat bagaimana pengamanan juga telah diterapkan di sana. Ini memastikan jalannya debat akan berlangsung aman. Hiburan kita lihat bersama telah berjalan untuk menyegarkan suasana sebelum debat nanti. Dan kita bisa melihat para pendukung juga telah mengisi tempat duduk yang disediakan. Pemirsa kami informasikan bahwa debat nanti adalah bersistem town hall. Jadi memang ini kita lihat dari posisinya atau venue-nya ini bersifat melingkar pemirsa. Ini sedikit berbeda dengan debat kalau kita igat 5 tahun lalu ya. Terasa lebih dekat seperti itu suasana debat malam hari ini. Masing-masing paslon ini hanya diperbolehkan untuk mengajak 75 pendukung untuk menyaksikan debat secara langsung di venue atau di halaman kantor KPU pada malam hari ini. Pemirsa kami mendapat informasi bahwa pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka ini telah berada di daerah Senopati di mana artinya sesaat lagi mereka akan tiba. Ini dia Taman Suropati maksud kami dan sesaat lagi artinya mereka akan sampai di gedung KPU. Jika kita lihat berarti ini kemungkinan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Rakan menjadi pasangan calon kedua yang akan tiba di gedung KPU setelah pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Ini pemirsa kita bisa melihat di sebelah kiri Anda adalah iring-iringan dari paslon nomor urut 02 sementara di layar kanan Anda melihat ini adalah suasana terkini di KPU Jakarta. Memang sedari sore pengamanan telah diterapkan mengantisipasi antusias warga yang menantikan debat. Memang di jalan di sekitar KPU ini juga diterapkan pengaturan lalu lintas pemirsa. debat ini memang sangat ditunggu-tunggu mengingat ini adalah debat pertama calon presiden 2024. Jika Anda penasaran tentu saja Anda harus menyaksikan apa saja yang nantinya akan disampaikan oleh para pasangan calon yang akan melakukan debat pada malam hari ini. Pemirsa debat pertama capres 2024 kali ini bertemakan pemerintahan hukum, ham, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan juga penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Ini dia pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan Gibran Raka, Buming Raka terlihat sudah sampai di KPU Jakarta. Inilah kedatangan Prabowo yang kita bisa melihat memang di sana nampak sudah ada para pendukungnya yang menantikan di sepanjang pinggir jalan. Kondisi lalu lintas memang diatur sedemikian rupa agar semua pasangan calon ini dapat dengan lancar memasuki gedung KPU. Karena kita lihat bagaimana kerumunan masa terjadi, tapi pengaturan yang dilakukan petugas sudah cukup baik. Memang pemirsa karena keterbatasan ruang di gedung KPU, memang petugas KPU juga menghimbau untuk masyarakat dapat menyaksikan debat malam hari ini dengan nyaman di rumah saja. Ini kita bisa melihat. Jika tadi paslon 03 Ganjar Pernol menggunakan kemeja putih, kita akan nantikan datangnya paslon 02 atau Prabowo Subianto. Kita akan masih akan pantau pemirsa. Di sebelah kiri Anda adalah kedatangan Prabowo Subianto, sementara di sebelah kanan Anda yang Anda saksikan saat ini adalah pasangan Anis Baswedan. Itulah tadi iring-iringan yang mengantar para paslon yang akan berdebat pada malam hari ini. Ini adalah iring-iringan dari pasangan 01 Anis Baswedan Muhammad Iskandar. Sementara itu suasana memang riuh hiruk-pikuk di depan gedung KPU. Ini dia pemirsa Prabowo Subianto telah hadir di KPU Jakarta. Prabowo juga ditemani calon wakil presidennya Gibran Raka Buming Raka. Terlihat sebenarnya keduanya juga kembali menggunakan kemeja ya. Seperti pasangan sebelumnya, Ganjar Pernol dengan Mahfud MD dengan kemeja putih. Sementara Prabowo dan Gibran menggunakan kemeja biru nampaknya. Satu persatu pasangan calon malam hari ini mulai datang ke gedung KPU Jakarta. Yang kali ini Anda lihat, nampaknya ini adalah iring-iringan Anis Baswedan dengan Muhammad Iskandar. Betul sekali kembali juga Anis Baswedan hari ini menggunakan kemeja warna putih. Dengan peci. Nampak sangat bersahaja, nampak sangat santai menyapa para awak media. Kita belum melihat, ini dia ditemani oleh sang istri. Inilah Feri Baswedan di mana ini adalah kondisi di posko pemenangan ya pemirsa ya di jalan di Ponegoro nomor 10. Hari ini hari santai, kelihatan kemudian. Saya, saya. Apa, tempat, 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 tempat. Ya itulah persiapannya. Ada tema. Hari ini cukup bisa harga, kan Pak Pak Pandil dan Pak Dian. Betul, gak ada kelihatan kan hari ini. Bikin santai, ya. Pak Tuhan, ini kan Pak Pandil dan Ski juga ada PNK, kalau lalu. Gak tahu nih, adik kelas maka kelas ya. Gini, kalau saya percaya dalam proses menuju 14 Februari itu, pemilih pasti mencari informasi. Pasti memperbandingkan, membahas, dan dari semua tentu salah satunya debat. Apakah paling berpengaruh, kita belum tahu. Tapi apakah itu berpengaruh, tentu salah satu yang diperhatikan. Dan diskusi, acara seperti desak anis, lalu kampanye dengan massa, itu semua bagian dari perhatian mereka. Rekam jejak, gitu. Ada concern isu gak apa yang jangan disampaikan? Kalaupun ada gak, jangan disampaikan sekarang ya. Iya dong, masa diperhatikan sekarang? Apa? Baca bukunya itu udah bertahun-tahun yang lalu, bukan hari ini. Jadi sama seperti kalau, saya dari dulu gitu, kalau masih kuliah, masih belajar juga sama. Kalau besok mau ujian, malamnya udah gak belajar lagi. Malamnya udah istirahat. Istirahat. Itu dari dulu gitu. Apa mungkin simulasi Pak kemarin satu-dua hari? Diskusi, jadi lebih banyak diskusi. Kenapa? Karena ya memang, ini kan bukan satu, apa ya, teater, atau, bukan teater ini. Jadi, bukan latihan, kemudian nanti menyamakan, bukan diskusi, membekali dengan perspektif, ide dari beberapa orang. Itu aja, nanti ketika acara sudah mulai, baru nanti kita lihat gimana cara menyampaikannya. Ini gak demam panggung nih Pak. Gak demam panggung nih Pak. Ih, wadupin wartan segede gini. Setiap hari pula. Gimana coba? Ada yang disampaikan gak apa, mungkin pesan untuk buat-buatnya? Insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan mancat. Jangan lupa, baca doa dulu sebelum mulai. Tadi pagi mungkin buku ini bikin sarapan apa buat Pak Anies, Bu? Sarapan seperti biasa, protein tinggi, supaya awet. Dapat telur, dapat apokal. Oke, yuk masuk beli ya. Pemirsa Salagekang kembali tetap bersama kami di debat pertama calon presiden pemilu 2024. Terima kasih telah menonton!